Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku bakal ngebahas ke teman-teman semua seputar bantuan pemerintah Nah jadi bantuan pemerintah ini bakal dilanjutkan atau diteruskan pada bulan Juni tahun 2021 Nah kalian wajib mengetahui teman-teman semua Kira-kira kalian mendapatkan dari salah satu bantuan yang aku sebutkan nanti ataukah tidak Dan bagaimana cara mengeceknya apakah kamu penerima dari beberapa bantuan yang bakal aku sebutkan ataukah tidak Nah kita bakal ngebahas hal ini supaya nanti teman-teman semua tidak ketinggalan yang namanya informasi terkait pencairan dari bantuan ini teman-teman Nah kalau nanti ketinggalan maka bantuan yang seharusnya kalian dapatkan itu bakal hangus teman-teman Maka dari itu teman-teman bisa mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Supaya berita-berita yang terupdate lainnya aku bakal share Dan kalian adalah salah satu dari orang yang menonton video ini supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya mengenai bantuan dari pemerintah ini teman-teman Oke nah kita langsung aja masuk ke bantuan yang bakal disalurkan di bulan Juni tahun 2021 Dan bagaimana cara mengeceknya Nah kita langsung aja teman-teman semua yang pertama itu adalah BPNT Nah BPNT atau yang sering kita sebut dengan Bansos Sembako BPNT ini atau bantuan panganon tunai ini ya guys diberikan setiap bulannya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 Nah tahun 2020 pun juga seperti itu teman-teman penyaluran dari BPNT ini Nah seperti yang kita ketahui juga nominal yang diberikan untuk BPNT ini adalah sebesar Rp200.000 Tetapi diberikan dalam bentuk Sembako Bantuan ini dikirim melalui transfer ke rekening dilakukan oleh Bank Himbar kalian Tetapi nanti kalian wajib untuk mencairkannya dalam bentuk Sembako di Ewarung Ya teman-teman semua dan kita masuk aja ke bagaimana cara mengecek teman-teman Apakah kalian penerima dari BPNT ini ataukah tidak Nah langsung aja teman-teman buka Google Chrome kalian atau bebas Google apa aja Nah kita ketik aja cekbansos.commentsos.go.id Yang ini nih yang aku lingkarin teman-teman Nah silahkan kalian cek di bagian atas ini nih cekbansos Oke nah sekarang untuk mengecek nama penerima dari bantuan ini berbeda dari sebelumnya teman-teman semua Dimana tampilannya juga berbeda dari video aku sebelumnya mengenai cara mengecek nama-nama dari penerima bantuan teman-teman Nah disini kalian gak perlu lagi memasukkan nick kalian tetapi masukkanlah nama kalian Serta alamat kalian seperti provinsi, kabupaten dan juga kecamatan kalian Mari kita isi Nanti teman-teman bakal muncul ya guys kepesertaan kalian Yang dimaksud dengan kepesertaan apakah kalian penerima dari BPNT ataukah tidak Nah setelah kita pilih kabupaten, kecamatan ya guys dan juga provinsi Selanjutnya teman-teman silahkan pilih kelurahan ataupun pilih desa Nah setelah itu teman-teman silahkan masukkan nama yang mau dicek apakah menerima bantuan ataukah tidak Nah selanjutnya teman-teman masukkan ya guys dua huruf yang terpisah di atas ini Oke kalau udah teman-teman silahkan kalian klik cari data Nah disini udah ada bagian status, keterangan dan juga priode Nah di priode ini kenapa dikatakan bulan April tahun 2021 Karena baru adanya perbaikan kemarin pada bulan Maret 2021 sehingga hasilnya dimulai dari bulan April Seperti itu teman-teman nanti kalau ada perbaikan data kembali aku pasti informasikan ke teman-teman semua Nah disini keterangannya sudah proses bank atau pos Nah ini artinya teman-teman ini udah diproses Ya guys bank atau pos ini artinya ya teman-teman semua pada bulan Mei ini itu udah dicairkannya BPNT itu sendiri Nah tapi nanti ketika di bulan Juni itu keterangannya bakal berubah Kalian cek aja sampai keterangannya berubah menjadi sudah proses bank atau pos itu artinya udah cair Tinggal teman-teman nanti melakukan pengambilan ke e-warung Dan disini juga teman-teman di website ini sekaligus kalian bisa untuk mengecek yang namanya bantuan BST dan juga PKH Jadi nanti teman-teman semua ketika bantuan BST dan juga PKH ya guys dicairkan kalian bisa mengecek melalui cekbansos.commentsos.go.id Nanti kalian cek aja di bagian status dan juga keterangannya Seperti itu ya teman-teman nanti bakal muncul nama-nama penerima yang namanya itu nama yang udah kalian ketik Jadi nanti kalau ada beberapa nama yang muncul maka kalian cek dan cek umurnya teman-teman semua sesuai dengan KTPnya seperti itu Selanjutnya ke bantuan yang kedua yang disalurkan pada bulan Juni tahun 2021 adalah BST sebesar Rp300.000 Nah jadi teman-teman semua ternyata bantuan ini diteruskan kembali hingga Juni 2021 Seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya sebelumnya untuk penyaluran BST Rp300.000 pada tahun 2021 ini Ya guys disalurkan dari bulan Januari hingga bulan April Nah ternyata itu diperpanjang kembali hingga bulan Juni 2021 Jadi teman-teman harus mengetahui hal ini supaya bantuan kalian itu tidak hangus teman-teman Nah cara mengeceknya itu sama aja dengan cara mengecek BPNT Yaitu kalian cek melalui cekbansos.kemensos.go.id Silahkan teman-teman masukkan data-data terkait nanti bakal muncul statusnya apakah iya atau tidak Nah terus yang selanjutnya adalah bantuan yang disalurkan juga pada bulan Juni 2021 adalah bantuan PKH Bantuan ini diberikan dengan nominal atau dengan jumlah yang berbeda-beda di setiap masing-masing keluarga penerima PKH Semua ini tergantung dari komponen yang ada pada keluarga teman-teman masing-masing Nah jadi kalau untuk PKH itu ya guys dibayarkan berdasarkan komponen-komponen ada pada program keluarga harapan ini Seperti komponen pendidikan, komponen lansia, dan komponen lainnya teman-teman Nah ini juga bakal disalurkan di bulan Juni 2021 Cara mengeceknya juga sama kalian cek melalui cekbansos.kemensos.go.id Nanti bakal tertulis status ya jika memang teman-teman semua merupakan penerima dari bantuan PKH ini guys Oke yang selanjutnya yang juga disalurkan pada bulan Juni 2021 adalah bantuan BLT UMKM ataupun BPUM Nah jadi teman-teman bantuan BLT UMKM ini masih tetap disalurkan hingga sampai sekarang Jadi teman-teman semua silahkan segera kalian konfirmasikan ke pihak bank terkait apakah BNI atau BRI Jika teman-teman semua dinyatakan sebagai penerima dari bantuan BLT UMKM ataupun BPUM Nah bagaimana cara mengeceknya? Nah cara mengeceknya itu ada dua guys Jadi ada yang melalui bank BRI dan ada juga yang melalui bank BNI Nah biasanya yang melalui bank BNI itu mayoritas adalah merupakan nasabah dari PNM Mekar Sementara sisanya seperti mendaftar secara mandiri dan lain sebagainya Itu biasanya bank penyelurnya bank BRI Nah kalau bank penyelurnya bank BRI bisa kalian cek melalui efambri.co.id Dan kalau kalian merupakan bank penyelurnya menggunakan bank BNI Maka kalian cek bankpresbpum.id Nah yang selanjutnya adalah kartu prakerja Nah kartu prakerja ya guys Insentifnya itu masih ada yang harus dibayar atau yang dicairkan pada bulan Juni 2021 Jadi teman-teman semua dengan adanya informasi ini Kalian wajib untuk mengecek jadwal insentif pencairan kalian Maka apakah yang harus kalian ketahui Maka yang harus kalian ketahui adalah Kalian wajib untuk memastikan bahwasannya e-wallet kalian tidak diganti datanya Ya guys sehingga nanti menyebabkan insentif kalian bakal digagalkan Maka dari itu data yang ada pada e-wallet atau rekening Itu wajib sama dengan data yang ada pada prakerja Terus yang selanjutnya bantuan yang juga disalurkan pada bulan Juni tahun 2021 Adalah bantuan subsidi listrik Nah bantuan subsidi listrik ini juga bakal disalurkan pada tahun 2021 Jadi teman-teman semua rinciannya itu sama dengan bulan sebelumnya Yaitu untuk rumah tangga yang daya listriknya 450 volt ampere Itu akan mendapatkan 50% diskon untuk listrik ini teman-teman Dan buat kalian yang memiliki meteran atau listrik yang dayanya Itu 900 volt ampere bersubsidi Maka kalian akan mendapatkan diskon 25% Berbeda dengan tahun 2020 ya guys Nah di tahun 2020 itu pada 450 volt ampere Itu mendapatkan 100% diskon Dan yang 900 volt ampere bersubsidi itu mendapatkan 50% Nah sekarang itu setengahnya teman-teman Seperti itu guys Nah terus yang selanjutnya adalah BLT dana desa Nah BLT dana desa juga bakal dicairkan di bulan Juni 2021 Nah jadi BLT dana desa ini dicairkan sebesar 300 ribu per kakak Jadi teman-teman semua kalian wajib untuk mengecek nama kalian penerima dari BLT dana desa Ataukah tidak Nah cara mengecek nama untuk penerima dari BLT dana desa Udah aku bahas di video aku sebelumnya Ataukah kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi Untuk melihat bagaimana cara mengecek untuk penerimaan dari BLT dana desa itu sendiri teman-teman Nah sebelumnya pertama kali disalurkan BLT dana desa ini sebesar 600 ribu Namun sekarang udah berubah menjadi 300 ribu Yang akan diterima oleh KPM setiap bulannya teman-teman Seperti itu guys Nah dan yang selanjutnya itu adalah BLT BPJS Ketenaga Kerjaan Nah yang perlu teman-teman ketahui BLT BPJS Ketenaga Kerjaan ini tidak diperpanjang hingga tahun 2021 Namun mengapa disalurkan di bulan Juni Nah ini disalurkan di bulan Juni sebesar 2,4 juta Untuk teman-teman yang terdaftar sebagai penerima di tahun 2020 Jadi bagi kalian yang di tahun 2020 terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenaga Kerjaan Maka nanti ya guys itu bakal disalurkan ya teman-teman sebesar 2,4 juta Bantuan dari BLT BPJS Ketenaga Kerjaan Oke deh nah semoga ini bermanfaat Jangan lupa kalian share Di subscribe, like dan juga di komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh